Berbagai upaya dilakukan dalam penerapan PPKM di sejumlah daerah termasuk dengan rekayasa arus lalu lintas. Di kota Cirebon, Jawa Barat, akan diterapkan ganjil genap di delapan ruas jalan utama dalam kota mulai Senin mendatang. Pada Jumat siang hingga sore, uji coba ganjil genap dilakukan hingga Sabtu besok sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Sejak Jumat siang hingga sore tadi, sejumlah petugas kepolisian dan TNI melakukan upaya uji coba penerapan ganjil genap terhadap kendaraan yang masuk ke delapan jalan utama dalam kota Cirebon. Delapan jalan tersebut masing-masing Jalan Pasuketan, Jalan Pekiringan, Jalan Karanggetas, Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Cipto, Jalan Pemuda, dan Jalan Tuparef. Penerapan ganjil genap ini merupakan bagian dari pelaksanaan PPKM, yang akan mulai dilakukan Senin tanggal 16 Agustus mendatang dari mulai pukul 7 hingga pukul 17. Dimana dalam aturan tersebut pada tanggal ganjil hanya kendaraan bernomor polisi ganjil yang diizinkan masuk ke delapan jalan tersebut. Begitu pula sebaliknya pada tanggal genap, hanya kendaraan berpelat genap yang diizinkan masuk di delapan jalan kota Cirebon yang sudah ditetapkan dalam penerapan ganjil genap di kota Cirebon. Ganjil genap di kota Cirebon ini dilakukan hingga batas yang belum ditentukan. Namun ada beberapa pengecualian kendaraan yang bisa melintas diantaranya kendaraan ambulan, kendaraan berkebutuhan khusus, angkutan umum termasuk kendaraan angkutan online baik roda 2 dan 4, angkutan barang, angkutan BBM dan sembako, serta beberapa kendaraan lain yang sudah ditentukan dalam aturan ganjil genap dan akan dipasang di sejumlah ruas jalan. Kostos 2021 sekitar pukul 07.00 sampai dengan 17.00 insya Allah. Kores Cirebon-Kota disini situs dengan jalan ini, bukan pemda kota Cirebon dengan disub, jalan pembela sebagainya, akan melaksanakan dan menerapkan ganjil genap yang ada di kota Cirebon terhadap delapan jalan yang ada di wilayah hukum kores Cirebon-Kota. Demikian. Pengecualian apa jalan ini untuk kendaraan? Pengecualiannya ada 12-13 item, baik-baik saja. Pengecualiannya adalah ini pengecualian, sudah kita simparkan lebar-lebar, sudah kita viralkan, ini insya Allah maksimal. Esok, pengecualiannya sudah kita pasang di beberapa titik jalan. Yang pertama, kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas. Yang kedua, kendaraan ambulan. Yang ketiga, kendaraan pemadam kebakaran. Yang keempat, kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarnaan dasar kuning. Artinya apa? Angkutan umum. Yang kelima, kendaraan angkutan online atau dari, baik roda dua maupun roda parang. Yang keenam, kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar, minyak. Kemudian tujuh, kendaraan angkutan kebutuhan pangan sehari-hari. Kedulapan, kendaraan dinas operasional. Dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, teknik apori. Sebilan, kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada kecelakaan anulitas. Sepuluh, kendaraan PES, kendaraan rekan-rekan ini. Yang dapat menunggungkan karbogenitas PES atau wartawan. Sebelas, kendaraan pengangkut buang-buang Indonesia, antarbank. ATM dengan pengawasan dari Polri. Dan dua belas, kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan. Dan ada sesuai-satunya atas situasi petugas kepolisian. Tidak ada sanksi dalam penerapan ini, kendaraan dengan nomor ganjil atau genap yang tidak sesuai pada tanggal pelaksanaan terpaksa dialihkan. Jericho Mara, Cirebon, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!